eh apa masalahnya toxic tonic jangan masuk orang toxic jangan jadi menteri Oke bagi pan Jokowi itu adalah tonic itu penguat tapi bagi PDIP dia toxic jadi pan menampung racun yang udah dibuang oleh PDIP namanya Jokowi logiknya begitu saya lanjutkan ya apa yang kita pertengkarkan adalah kepentingan pragmatis dari partai tadi sale pan menyatakan secara implisit tetapi dengan akibat eksplisit bahwa pan memilih Jokowi karena dalam survei Jokowi potensial menang right sorry Prabowo menang itu partai itu teguh pada ideologi itu teguh pada keputusan lembaga tertingginya bayangkan misalnya semua partai akhirnya berpikir begitu tuh siapa yang akan menang maka partai mengikuti yang akan menjadi partai tidak didikte oleh hasil mutamar tapi didikte oleh hasil survei itu toxic maksimal tuh dan cuman orang dungu yang mau didikte oleh orang luar padahal karena dia sendiri punya positioning dalam politik itu yang saya mau terangkan partai itu dasar hidupnya adalah ideologi bukan hasil survei Coba bayangin misalnya apa yang terjadi di kita jadi sebetulnya dari awal toxic ini disebabkan karena partai tidak punya fondasi ideologi itu kami partai kecil karena itu kami ikut partai besar lebut apa bikin partai partai itu bukan soal kecil atau besar tapi keyakinan pada ideologi itu pan punya keyakinan untuk menuntun negeri ini secara intelektual awal 98 saya bolak-balik RLBH pergi ke tempat butut itu buat bikin aktifkan yang namanya Mara majelis amanat rakyat kemudian jadi apalah gitu berevolusi akhirnya jadi jadi pan kita kumpulkan energi intelektual itu untuk membackup pan jadi kalau saya kasih kritik pada pan yaudah itu partai yang membusuk dari dalam karena kekurangan energi intelektual lalu kita pergi pada energi surveyor tapi saya mau oke nanti saya lanjut silahkan sebentar sedikit aja jadi kalau memang pan itu katakanlah toxic karena hasil survei sebetulnya enggak tepat kurang tepat sebab pada pemilu sebelumnya itu surveinya Jokowi lebih tinggi Pak sebagai presiden ya Pak Prabowo waktu itu iya iya jadi sebagai presiden surveinya paling tinggi itu dua ribu pada waktu iya pemilu 2019 persoalkan tapi kita tetap milihnya siapa Pak Prabowo artinya bukan karena survei yang katakan oh kita toxic dengan survei bawah ini pasti enggak tetap ada nilai-nilai yang kita bawa di sana yang kita merasa bahwa nilai-nilai itu pada waktu itu ada dengan Pak Prabowo begitu loh Bang Roke karena itu hati-hati bicara coba rewind 12 menit yang lalu enggak tapi memang begitu adanya ini adanya begitu jadi saya mengatakan ini hanya untuk meluruskan saja bahwa kalaupun yang terakhir ini hasil surveinya hanya Pak Prabowo lebih tinggi katakan seperti itu bukan hanya itu saja ansih yang jadi alasan kita tapi kan ada alasan-alasan sebelumnya itu loh kenapa yang bukan ansih itu justru anda pilih kenapa bukan yang ansih kedekatan kami dengan Pak Prabowo itu minimal selama 15 tahun ini nah ini kan mau saya jawabkan jadi selama 15 tahun terakhir ini kedekatan kita dengan Pak Prabowo bukan hanya kedekatan katakanlah hubungan antar relasional ketua umum dan juga antar partai tapi dari pola pikir dan juga gerakan di DPR itu hampir banyak yang sama pola pikirnya dan karena itu kita tidak pernah ada merasa bersepulitik yang ada dan sudah ada banyak pertimbangan lah yang menurut saya yang menyebabkan ada keputusan seperti itu begitu Pak Roki saya sederhana kalau pola pikirnya sama kalau rapor sekedekatannya sama dan ternyata hasil surveinya sedikit apa kapan mau pilih cicak cicak-cicak di dinding kan ini soalnya kita mau uji logikamu sekaligus ke konsistensi untuk menerangkan bukan itu aja apa aja tuh udah banyak apa aja tuh makin banyak makin hilang poinnya itu soalnya mana anak UI disini oke yang pakai kuning ini kemarin anak UI di depan rektor yang lagi mempertanggungjawabkan kepimpinannya mereka angkat apa namanya kartu hitam Arikun pencoro rektornya eh tolol kartu itu maknya tolol mahasiswa begitu di depan rektor rektornya kabur di uber pakai motor karena ini bukan lagi kartu kuning atau kartu merah kartu hitam jadi kita belajar dari keteguhan sikap mahasiswa itu rektornya dibilang tolol dibilang tidak mampunya seperti itu ya tidak ngomong seperti itu hanya ngangkat kartu hitam terus tidak bicara seperti itu iya setelah diwawancara dibilang apa saya enggak menyaksikan tadi karena itu saksikan ya artinya saya mau tanya menyampaikan seperti itu saya tanya kepada bahkan kalau dibilang tolol itu ekspresi verbal ini simbolik tadi secara hermeneutik dia angkat kartu hitam ditanya apa itu kartu hitam lebih dari kartu merah ya itu artinya tolol goblok dong gak rektornya tuh kan masih mau bilang itu ini rektor bodoh dong ngomong itu akibatnya apa itu dia ngomong bicara dia kabur coba psikologi itu adil juga itu kan asumsi beropi saya enggak tahu kejadian itu tapi apakah menyampaikan seperti kata-kata yang disampaikan lebih tapi jangan diulangi lagi karena ditonton oleh saya menerangkan itu sebagai oke oke kalau begitu oke saya ganti ya mereka angkat kartu hitam oke oke itu artinya kartu pujian itu artinya kartu mengelulukan dia mau bilang eh lu rektor bangsat lu oh jangan jangan jatuh ada-ada beberapa Kak saya harus menentukan Anda karena ada beberapa juga yang mungkin dibawah umur menyaksikan acara ini eh dibawah umur pun mengerti pengertian saya itu saya harus tetap mengingatkan Anda iya tapi keteranganmu itu membatalkan ekspresi saya untuk menaksirkan kartu hitam itu apa yang muroke mau sampaikan disitu saya sampaikan itu saya lulus dan mengajar disitu jadi saya tahu maksudnya begitu juga kalau Kaiman pada satu waktu nanti pakai jakit kuning anda akan di brief we are the yellow jackets we are fighting for the clean government itu temanya begitu dari puluhan tahun begitu dan order baru itu temanya jadi bikin bandingan nanti kejujuran berpolitik dari mahasiswa dibanding kejujuran berpolitik dari partai amanat saya gak usah sebut itu dasarnya secara kategoris politik itu adalah distingsi ideologis ada problem disitu saya berteman dengan Julkaz gak ada soal separoh dari DPP saya kenal tetapi itu tidak boleh menghalangi saya untuk mengucapkan dengan pakai kata kritik itu kata yang dangkal sekarang kemaksiatan dari sebuah partai terima kasih atas dukungan Anda terima kasih atas dukungan Anda